Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Batam Update pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang menentukan turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan aturan rantai oke kapan aturan rantai itu digunakan untuk menentukan turunan oke teman-teman perhatikan 5 soal yang ada di screen ya nah soal yang pertama itu fungsi x 4x kuadrat kurang 3x pangkat 2 nah kalau yang seperti ini teman-teman kan pangkatnya masih 2 ya bisa kita kalikan 4x kuadrat kurang 3x dikali 4x kuadrat kurang 3x nah bisa kita gunakan dengan cara menentukan turunan yang seperti biasanya tetapi coba lihat nomor 2 itu kan pangkat 10 ya nah gak mungkin kita mengalihkan 4x kuadrat kurang 3x sampai 10 kali terlalu panjang teman-teman nah makanya kita menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunannya supaya lebih cepat dan efisien lah oke nah coba kita kerjakan soal yang pertama teman-teman oke soal yang pertama karena ini masih pangkatnya masih 2 ya maka kita gunakan cara biasa dulu nanti baru kita gunakan aturan rantai nanti hasilnya kita bandingkan oke kita jawab ya nah ini cara biasa teman-teman fungsi x sama dengan oke 4x kuadrat kurang 3x kuadrat ini ya oke berarti kan karena pangkat 2 berarti 4x kuadrat kurang 3x dikalikan dengan 4x kuadrat kurang 3x nah tinggal kita kalikan 4x kuadrat kali 4x kuadrat berapa? 16x pangkat 4 oke 4x kuadrat kali min 3x berapa? min 12x pangkat 3 nah min 3x kali 4x kuadrat berapa? min 12x pangkat 3 min 3x kali min 3x berapa? 9x ya berarti 9 x kuadrat ya oke nah seperti ini oke baru teman-teman min 12x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3 16x pangkat 4 dikurang berapa? 24x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 oke baru kita bisa tentukan turunannya turunan fungsi x sama dengan oke 4x 16 berapa? 64 ya berarti 64x pangkat 64 kurang 1 3 kurang nah 24x pangkat 3 berarti 3 kali 24 berapa? 72 x pangkat 3 kurang 1 berapa? 2 oke ditambah nah 9x kuadrat berarti 2 kali 9 berapa? 18x nah ini adalah hasil turunannya teman-teman dengan cara yang biasa ya oke ini karena pangkatnya masih 2 kalau pangkatnya 3 4 kan susah kita mau mencari seperti ini panjang jalannya nah kita bandingkan dengan aturan rantai teman-teman oke nah kita tuliskan dulu fungsinya 4x kuadrat kurang 3x kuadrat oke untuk aturan rantai teman-teman notasi fungsi x nya ini itu kita rubah menjadi y agar mudah nanti oke oke nah seperti ini ya notasinya aja dirubah ini oke baru kita buat pemisalan misal oke misalnya u sama dengan nah 4x kuadrat kurang 3x oke kita tentukan turunan u ini teman-teman nah turunan u itu tidak ditulis seperti ini ya tidak tapi ditulis seperti ini du per dx artinya turunan u terhadap x nah kan ini variablenya x kan oke baru nah turunannya berapa 4x kuadrat berarti 2 kali 4 ya berarti 8x nah kurang turunan 3x berapa 3 oke nah berarti selanjutnya teman-teman kita lanjutkan di sebelah kanan ini u kan sama dengan 4x kuadrat kurang 3x nah berarti 4x kuadrat kurang 3x ini kita ganti dengan u nah berarti y sama dengan u pangkat 2 nah turunan y nah ditulis seperti ini dy turunan y terhadap u nah seperti ini berapa 2 u oke jelas ya baru teman-teman turunan dari y sama dengan 4x kuadrat kurang 3x pangkat 2 ini nah kita tulis seperti ini dy per dx itu sama aja dengan turunan nah gitu teman-teman oke jadi rumusnya du per dx dikali dy per du oke nah kita lanjutkan disini aja biar muat nanti nah du per dx berapa 8x kurang 3 oke dikali dy per du nah dy per du itu adalah 2u teman-teman kali 2u nah sama dengan 8x kurang 3 nah ini kita kasih tanda kurung ya biar gampang oke dikali 2 dikali u nya berapa nah u nya kan 4x kuadrat kurang 3x nah baru nah 8x kurang 3 dikali nah ini kalikan dulu ke dalam teman-teman 2 kali 4x kuadrat berapa 8x kuadrat 2 kali min 3x berapa min 6x nah sama dengan oke 8x kali 8x kuadrat berapa 64 x pangkat 3 8x kali min 6x berapa min 48 x kuadrat oke min 3 dikali 8x kuadrat berapa min 24 x kuadrat nah min 3 kali min 6x berapa 18 x oke sama dengan 64 x pangkat 3 min 48 x kuadrat kurang 24 x kuadrat berapa oke min 72 x kuadrat tambah 18 x sama kan hasilnya nah makanya kalau misalnya pangkatnya nanti soal yang kedua kan pangkat berapa ini kan nah langsung menggunakan aturan rantai teman-teman simple sesimpel ini oke kalau menggunakan cara biasa kan nah ini karena pangkat 2 aja ini agak apa namanya agak singkat ya tapi kalau ini misalnya udah pangkat 3 pangkat 4 wah ini panjang sekali gitu oke jelas ya nah kita ke soal yang kedua teman-teman oke soal yang kedua fungsi x sama dengan 4x kuadrat kurang 3x dipangkatkan 10 ini teman-teman banyak sekali ya pangkatnya ya tapi gak apa-apa oke kalau kita belum tahu rumus aturan rantai maka kita sangat khawatir ini karena ini 4x kuadrat kurang 3x dikalikan bilangan itu juga sampai 10 kali kan panjang oke kalau aturan rantai seperti ini teman-teman oke kita tulis aja aturan rantai ya nah fungsi x sama dengan 4x kuadrat kurang 3x pangkat 10 oke kita rubah dulu notasinya ini menjadi y teman-teman oke biar gampang 4x kuadrat kurang 3x pangkat 10 oke kita misalkan ya misal u sama dengan nah ini yang di dalam kurung kurang 3x oke nah turunan u oke turunan u tidak ditulis u aksen gini teman-teman ya nah tapi ditulis seperti ini du per dx oke turunan u terhadap x sama dengan oke kita turunkan teman-teman 4x kuadrat berarti 2 kali 4 ya 8 nah 8x pangkat nah ini kan 2 dikurang 1 berarti 1 nah 1 nggak bisa tulis nah dikurang 3x turunan 3x adalah 3 oke nah sampai sini jelas ya oke tinggal y nya teman-teman 4x kuadrat kurang 3x itu kan sama dengan u ya nah berarti diganti u y sama dengan u pangkat 10 nah turunan y nah tidak ditulis y aksen gini teman-teman tapi ditulis dy per du nah sama dengan berapa 10 nya pindah ke depan berarti 10 u pangkat 9 baru kita tentukan turunan dari fungsi x ini teman-teman atau turunan dari y oke turunan dari fungsi x nah itu sama dengan berarti kan turunan y kan berarti dy per dx nah sama dengan du per dx oke dikali nah dy per du oke sama dengan du per dx berapa teman-teman 8x kurang 3 ya oke nah dikali dy per du nah 10 u pangkat 9 berarti 10 u pangkat 9 nah kita lanjutkan disini ya biar muat nanti nah sama dengan oke 8x kurang 3 nah dikali 10 u nya berapa teman-teman 4x kuadrat kurang 3x oke 4x kuadrat kurang 3x nah pangkat 9 sama dengan nah teman-teman 10 ini itu kita kalikan ke 8x kurang 3 saja ya nah baru 10 kali 8x berapa 80x 10 kali min 3 berapa min 30 nah dikali 4x kuadrat kurang 3x pangkat 9 oke nah ini adalah turunan dari fungsi x 4x kuadrat kurang 3x pangkat 10 teman-teman oke simpel ya menggunakan aturan rantai nah jadi tidak perlu kita mengalihkan yang di dalam kurung ini sampai 10 kali nah cukup kita menggunakan aturan rantai dan kita mendapatkan hasilnya nah kita ke soal yang ketiga oke soal yang ketiga teman-teman nah ini pangkatnya lebih besar lagi ya pangkat 20 nah fungsi x sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 pangkat 20 oke langsung kita jawab nah kita tuliskan fungsinya dulu oke nah notasi fx ini kita ganti dengan y teman-teman oke semata-mata untuk mempermudah saja ya nah kita misalkan u sama dengan nah ini yang di dalam kurung berarti du turunan u terhadap x ya berapa 2x kuadrat turunannya adalah nah 2 kali 2 4 x pangkat nah 2 kurang 1 1 nah kurang 3x turunannya adalah 3 oke nah turunan 4 0 gue bisa tulis oke nah karena u itu sama dengan yang 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 yang di dalam kurung ini maka y sama dengan u pangkat 20 baru y sama dengan baru turunan y oke berarti dy per du turunan y terhadap u ya sama dengan nah turunan u pangkat 20 berarti 20 kali u pangkat 19 nah tinggal kita tuliskan rumusnya teman-teman oke turunan fungsi x sama dengan kan turunan y ini ya berarti dy per dx oke sama dengan du per dx dikali dy per du oke nah disini aja ya sama dengan dy per dx berapa du per dx 4x kurang 3 dikali dy per du nah dy per du 20 kali u pangkat 19 nah kita substitusikan dulu u teman-teman dengan yang ini 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 sama dengan 4x kurang 3 dikali 20 nah ini dikali juga berarti ya dikali 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 pangkat 19 oke ini kita kalikan aja ke dalamnya teman-teman ya 20 kali 4x berapa 80x kurang 3 kali 20 60 nah nah dikali 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 pangkat 19 oke mudah ya teman-teman dengan menggunakan aturan rantai nah kita ke soal yang keempat ya oke soal yang keempat teman-teman fungsi x sama dengan akar 2x pangkat 3 kurang 1 nah ini bentuk akar teman-teman oke kita jawab nah fungsi x sama dengan akar 2x pangkat 3 kurang 1 oke ini bentuk akar teman-teman nah kita jadikan dulu ke bentuk pangkat nah jadinya fungsi x sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1 kalau akar ini ini kan akar pangkat 2 ya jadi dia 1 per 2 nah seperti ini teman-teman nah untuk lebih mudah kita mencari turunan dari fungsi x ini kita menggunakan aturan rantai teman-teman nah kita ganti dulu notasi fx ini dengan y ya agar mempermudah oke nah kita misalkan u sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1 berarti turunan u di du per dx itu sama dengan nah 2x pangkat 3 berarti 3 kali 2 berapa? 6 6x pangkat 2 nah kurang 1 oke selanjutnya teman-teman kan y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1 pangkat setengah nah 2x pangkat 3 kurang 1 kita substitusikan dengan u berarti y sama dengan u pangkat 1 per 2 nah turunan y atau dy per du sama dengan berapa? nah 1 per 2 u pangkat ini 1 per 2 teman-teman dikurang 1 berapa? min 1 per 2 ya nah baru kita tuliskan rumusnya turunan fungsi x atau dy per dx kan turunan dari y ini kan sama dengan oke du per dx dikali dy per du nah sama dengan disini aja du per dx nya berapa? 6 x kuadrat dy per du nya berapa? oke 1 per 2 u pangkat min setengah nah u nya kita rubah lagi teman-teman ke 2x pangkat 3 kurang 1 berarti 6 x kuadrat nah langsung aja dikalikan setengah ini teman-teman berapa? 6 kali 1 per 2 berapa? 3 oke 3 x kuadrat dikali 2 x pangkat 3 kurang 1 oke pangkat min setengah teman-teman ini kan pangkat min 1 per 2 ya kita jadiin bentuk positif berarti kita turunkan ke bawah nah 2 x pangkat 3 kurang 1 pangkat 1 per 2 nah ini udah benar teman-teman nah tapi bisa juga dibuat seperti ini 3 x kuadrat per ini ke pangkat setengah kita jadiin bentuk akar nah 2 x pangkat 3 kurang 1 oke nah seperti ini teman-teman ini adalah turunan dari fungsi x ini oke jelas ya nah kita ke soal yang terakhir teman-teman soal yang kelima oke soal yang terakhir fungsi x sama dengan akar pangkat 5 dari x kuadrat tambah 9 pangkat 2 nah kita jawab ya oke fungsi x sama dengan nah akar pangkat 5 dari x kuadrat tambah 9 pangkat 2 oke teman-teman notasi fx ini kita ubah jadi y dan bentuk akar ini teman-teman kita ubah ke dalam bentuk pangkat nah caranya nah ini saya kasih penjelasan dulu ya oke nah untuk menjadikan bentuk akar ini menjadi bilangan per pangkat berarti tulis x nya nah pangkat yang di dalam ini 2 dibagi 3 nah seperti ini teman-teman nah begitu juga dengan yang di soal ini berarti x kuadrat tambah 9 pangkat 2 per 5 oke nah 2 nya disini nah 5 nya disini nah baru teman-teman kita misalkan seperti biasa ya u sama dengan x kuadrat tambah 9 berarti du per dx sama dengan nah x kuadrat turunannya adalah 2x nah tambah turunan 9 mendapatkan 0 udah gak usah tulis oke berarti y sama dengan nah ini kan udah diganti u kan berarti u pangkat 2 per 5 nah turunan y berarti dy per du sama dengan 2 per 5 u pangkat nah 2 per 5 dikurang 1 oke kita cari dulu ya sama dengan 2 per 5 u pangkat nah 2 per 5 dikurang 1 1 itu teman-teman itu adalah 5 per 5 ya nah kita tulis 5 per 5 agar penyebutnya sama nah langsung aja ya 2 per 5 kurang 5 per 5 nah sama dengan kita tulis ini 2 per 5 u pangkat 2 kurang 5 berapa min 3 ya berarti sini min 3 per 5 nah dapat ya dy per du nya 2 per 5 kali u pangkat min 3 per 5 oke baru kita tuliskan di rumusnya teman-teman turunan fungsi x atau dy per dx sama dengan du per dx dikali dy per du oke sama dengan oke du per dx nya berapa 2x ya nah dy per du nya berapa oke 2 per 5 u pangkat min 3 per 5 oke 2 kali 2 per 5 ini dikalikan aja terlebih dahulu teman-teman berapa 4 per 5 x dikali u nya itu kita substitusikan langsung dengan x kuadrat tambah 9 teman-teman berarti x kuadrat tambah 9 pangkat min 3 per 5 nah teman-teman ini kan bentuknya negatif ya kita jadiin positif jadinya seperti ini ini kan 4x nah 4x per 5 dikali x kuadrat tambah 9 pangkat 3 per 5 nah ini udah benar teman-teman tapi bisa juga ditulis seperti ini 4x per 5 kali akar pangkat 5 oke x kuadrat tambah 9 pangkat 3 nah ini teman-teman jawabannya oke gampang ya asal kita terus berlatih sekian teman-teman pembahasan kita tentang aturan rantai turunan dari suatu fungsi jika ada pertanyaan ketik saran silahkan dituliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih